Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat malam Halo Teman-teman sekalian pendengar podcast Jadi sebelum kita mulai Aku akan nyebutin Apa sih yang bakal kita obrolin pada malam hari ini Jadi sebenarnya malam hari ini tuh Kita bakalan ngomongin tentang Hibunan Nah, hibunan ini kan Kita butuh nasumber yang Cocok ya Untuk membicarakan Hal ini gitu Nah, jadi Sebelum kita mulai Isikan untuk Aku berhubungan perkenalan Halo nama ku Ander Sebagai host malam ini dan Partner saya Mas Halo semuanya Halo semuanya Nama saya Haji Satria Bisa dipanggil Haji Di sini saya juga sebagai host kedua Dan pada kali ini Oke, terima kasih Yang kenal ya Buat Mas Haji Sama Mas Ander Bener kan? Bener nama Iya, bener nama Oke, bener nama Jadi disini Mbak Fitri Selaku Wakil Ketua MPTI Himpunan Pendidikan Teknologi Informasi Jadi malam ini Kita bakalan Ngomong banyak-banyak Tentang gimana Mungkin pentingnya Himpunan Gimana Peran-peran Orang-orang di dalamnya Mungkin Terus Mungkin Nanti Ya boleh Itu juga bisa Jadi mungkin Aku mulai dulu ya Sebenarnya Menurut Mbak Fitri ini Seberapa penting sih Sebuah Himpunan Atau mungkin Mudah untuk Suatu Prodi atau jurusan itu Seberapa penting Himpunan gitu ya Untuk teman-teman Khususnya di PTI ini sendiri Kalau menurut aku sendiri Menurut aku pribadi Berdasarkan pengalaman nih Jadi Sebelum aku jawab Aku boleh cerita sedikit Nggak Boleh 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 Aku Aku dulu Sebelum aku Masuk Atau terjun Kedalam PTI gitu ya Apalagi bergabung Sama Himpunan Aku dulu sebenarnya Orang yang bisa dibilang Apatis gitu Sama PTI Karena apa Karena Dari Ini ya Dari awal Pertama kenal Organisasi itu Aku nggak Ke PTI Bahkan aku nggak Ke Vilkom Tapi aku lebih Memilih keluar Vilkom Atau keluar PTI Aku juga sama Ikut di Eksekutif Mahasiswa EMUB Dan segala kegiatan Kayak kepanitian Dan lain Itu kayak Misalnya ada kepanitian nih Di PTI Atau kepanitian Di platform Itu kayak yang Nggak tertarik sama Nggak tahu kenapa Nah Tiba-tiba Memang Dulu kan Kondisi himpunan Kan nggak Kayak Nggak kayak Sekarang Nggak kayak Iya Mbak Itu Udah Mereka Yaudah Pokoknya Ada himpunan Kayak gitu Kayak yang lain Yaudah Pokoknya Aku pengen Belajar di Tempat Yang bisa Bikin aku Berkembang Atau bisa Bikin aku Berproses Lebih jauh Kayak gitu Itu dulu Itu dulu Terus pas Iya ya Pas mencoba Untuk masuk Waktu itu Di PSDM Ini Di PSDM Ini Himpunan Kayak gitu Nah Itu kan Ini kan Memang apa-apa itu Kalau misalnya Kita nggak Nggak Kenalan dulu Kemudian kita Nggak Mencoba Mengerti dulu Itu pasti Nggak 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 bisa Merasakan nyaman Kayak gitu Iya bener 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 Kalau kan Kenalan Amang orang Misalnya Kita Tau aja Amang orang Pasti kita Yaudah Nggak ada Tapi Kalau misalnya Kita udah Kenalan Kita udah Tau Itu kayak apa Pasti kan Nyaman Kayak gitu Nyaman Ya kayak gitu Jadi Setelah Dari PSDM Udah mulai Ngerasa nyaman Kemudian Udah mulai Kenal nih Teman-teman Satu angkatan Dulu itu Nggak kenal Paling kenal Beberapa doang Yang teman-teman Sekalas Yang mungkin Setiap hari Ketemu Kayak gitu Nah Abis kenal Kemudian Mencoba Dulu aku Dulu aku Pernah ada Yang ngasih tau Teman-teman Katanya gini Kamu ya Besok Kalau Setelah Sekarang kan Masih Keliling Keliling Coba Baru Di luar Rumah Tapi Kamu nanti Pulangnya Pasti ke rumah Nah itu yang Aku rancang Sekarang Aku sekarang Pulang ke rumah Kembalik ke rumah Dan aku berkelu Kepung Juga di rumah Sekarang Jadi Kalau bisa ditarik Dari ceritaku Tadi Kepunan itu Penting Sangat penting Kalau misalnya Teman-teman Tau Emang boleh Berproses Di luar sana Bahkan di luar Ubung Silahkan Mau ikut Humanitas Tapi teman-teman Juga harus ingat Teman-teman Rumah Rumah untuk apa Untuk pulang Untuk istirahat Kayak gitu Itu sih Jadi apa-apa Pasti Himpunan itu Pasti Ambil Teman-teman Nanti Mungkin Sekarang Teman-teman Merasa Tapi nanti Teman-teman Pasti Bakal Merasain itu Memang Sangat penting Himpunan itu Oh iya Kalau menurut Sampai Tadi Gimana-mana Meskipun Kita Apa ya Kayak Keluar Ke Manapun Atau misalnya Kita berkontribusi Di luar Mas Di luar Di luar Unif itu Lama-lama juga Seharusnya Baliknya kita Ke ini lagi Ke rumah kita sendiri Nah betul Dan alangkah Baiknya Ilmu yang udah Kalian dapetin Di luar itu Diterapin Di PTI Kayak gitu Jadi teman-teman Kalau misalnya Sekarang mau Belajar di luar Atau kayak apa Sok nanti Diimplementasikan Di KBRPT Tapi kalau misalnya Kebalikannya Bagaimana Misalnya kan Kan juga ada Beberapa orang yang Langsung Tahun pertama Kayak misalnya Aku atau Elsa Langsung terjun Jadi Gini Jadi belajar itu Di rumah Gini Kita kan dari kecil Gini Ibaratnya ya Kita kan dari kecil Sebelum kenal Sekolah Yang di luar rumah kita Kita kan pasti Sekolah kita itu Di dalam rumah Kan sama Keluarga-keluarga Nah itu Nggak jadi masalah Sebenarnya Kalau misalnya teman-teman Udah punya basicnya Belajar dari rumah Ketika teman-teman Keluar Silahkan Ilmu-ilmu yang ada Di luar Eh ilmu-ilmu yang ada Di dalam rumah Silahkan teman-teman Implementasikan Jangan sampai Jangan sampai Teman-teman itu Pas keluar Terus Tiba-tiba teman-teman Membawa citra yang buruk Terus ditanya Kalian dari komisi Dari PTE Oh PTE Kayak gitu Kan kita kan Kalau misalnya teman-teman Belumnya Ilmu Kemudian teman-teman Mau buang Kayak apa Ilmunya dibawa Di implementasiin Itu kan bisa Tidaknya kita Nanti pas Dari mana Dari PTO Kalo PTE Kayak gitu Iya Jadi kalau misalnya Kita tanya Tadi bagaimana itu Implementas Apa sih Pentuknya Implementan Dan lain-lain Kalau Kan kita Gini Kalau misalnya Kita kan Sebagai Mahasiswa PTI Kan kita punya KBM-PTI Sebagai impunan Nah KBM-PTI ini Menurut Mbak Fitri Ini apa sih Selain Impunan Selain sebuah impunan Selain sebuah impunan Kalau dari Aku pribadi ya KBM-PTI Itu keluarga Iya Siap-siap Keluarga Karena memang Misalnya Ada Misalnya Ada Berita apa Pasti dari keluarga dulu Taunya Terus mau Kemana-mana Keluarga Terus mau cerita apa-apa Keluarga dulu Sebelum Orang-orang Meskipun kita Banyak teman nih Di luar PTI Di luar Vilkom Itu pasti Teman-teman Kita yang terdekat Siapkan Hubungin terlebih dahulu Dan itu Memang Yang aku rasain Saat ini Kayak gitu Jadi dulu yang Apa sih KBM-PTI Apa sih PTI ini Karena Vilkom Jadi kayak Yang di dalam itu Ya udah Aku masuk Kulia Absen Kerjain tugas Sudah Habis itu Yaudah Pas gaul Mas Yaudah Kayak gitu aja Ya Sekarang baru Merasain Kalau PTI Itu memang Bener-bener Ya Bener-bener Menurut aku Keluarga Bagus Iya sih Kalau Aku juga KBM-PTI Ini Jadi keluarga Baru Soalnya Kalau Dari aku Sendiri KBM-PTI Yang kenalin Aku Gimana Cara Teamwork Yang baik Cara Manage Waktu Betul Kenalan Gimana Dania perkulian Selain Selain Belajar Dan Kuliah Selain Ngerjain Praktikum Juga Ya Betul Jadi Gimana Sekarang Udah Sayang belum Mama KBM-PTI Waduh Sayang Gimana Sayang 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 Jangan Kefaksaan Itu Don G Masa Jadi Mau Tanya Ini Mbak Fitri Ini Mbak Di Tengah Pandemi Seperti Ini Semua Sebenarnya Itu Gimana Cara Fitri Ngemanage KBM-PTI Itu Ini Rencana Untuk Himpunannya Gak Ngemanage KBM-PTI Oke Kalau Aku jawab ya Atau gimana nih Masih ada Terusnya Oke Jadi Kalau Di masa pandemi Kini Masa pandemi Kini Cara manage KBM-PTI Gimana Gitu ya Kalau Kalau dari Himpunan sendiri Mungkin Gini ya Kalau misalnya Teman-teman itu Pasti Banyak yang Pasti Bukan hanya Aku yang Ditanyain Bahkan Teman-teman Sendiri Kan Teman-teman Kan Bagian dari EMPTI Bagian dari KBM-PTI Pasti Pernah denger Gini Eh Ngapain aja Sih Himpunannya Sama ini Gak kerja ya Gak kerja ya Gitu gak sih Kadang juga sih Ya kan Ada kan Nah Sebenarnya gini loh Teman-teman Himpunan ini kan Bukan hanya Tentang Program kerja Yang Harus dilakukan Ketika tatap muka Aja Kayak gitu Sebenarnya Entah itu offline Atau online Apa Peran Himpunan ini Sangat penting Kayak gitu Sekarang Teman-teman Mau tahu informasi Terkait Apa ya Terkait Misalnya Penurunan UKT Kemudian Ada Ada peraturan-peraturan Baru Itu Pasti kan dari Himpunan Himpunan juga Ya benar-benar Kom Kemudian Dari Dekanar Vilkom Kemudian Diturunkan Ke Bem Vilkom Bem Vilkom Juga menyampaikan Kehimpunan-himpunan Nah dari Himpunan tersebut Menyampaikan ke Himpunannya Masing-masing Kayak gitu Jadi sebenarnya Kalau ditanya Kerja enggak Ya kerjalah Pasti Sekarang Bayangin deh Teman-teman masih ingat Enggak Waktu pertama kali Kampus Udah Mengharuskan Semua pembelajaran Itu secara daring Itu semuanya Banyak Pembelajaran baru Iya enggak sih Pembelajaran baru Iya benar-benar Banyak sih Kayak Banyak kan itu Entah itu Dari Vilkomnya Nah Kalau misalnya Enggak ada yang Enggak ada yang Apa itu namanya Enggak ada yang Kasih Pemberitawan Pemberitawan yang Enggak terstruktur Atau kayak apa Pasti teman-teman Mahasiswa Khususnya teman-teman Mahasiswa PT Juga pasti bingung Orang udah dikasih Tahu pemberitawannya Udah jelas-jelas Diposting Gimana kalau misalnya Enggak diposting Disuruh cari Pemberitawan sendiri Kan pastinya bingung Kayak gitu Nah jadi sebenarnya Tolak ukur adanya Pandemi atau enggak Sebenarnya Bukan hal yang Harus dipermasalahkan Kayak gitu Harusnya kayak gitu Tapi memang Kalau ditanya Banyak kendala Pasti banyak kendala Karena pandemi Kayak gitu Kayak misalnya Ospek nih Yang biasanya Kita euforia Kayak gitu ya Pengenalan-pengenalan PTI Himpunan dan sebagainya Tiba-tiba harus Harus diganti Secara online Kayak gitu Tapi memang Yang penting gini Value-nya itu Dapat Nilai yang pengen Kita sampein Ke orang Itu dapat Kayak gitu Gitu sih Cara manage kita Sampai ini Dari himpunan sendiri Kayak gitu Benar sih Benar-benar Kalau ditanggap pandemi Ini Makin Riwa Makin Ribet Harus Putar balik Misalnya Sudah ada Proker ini Ini Gimana caranya Proker tetap jalan Meskipun Di Masa pandemi Seperti ini Teman-teman Makin gitu kan Teman-teman kan juga ini Lagi bikin proker kan Ya ini Ini contohnya Ini contohnya Misalnya sekarang Sebagai panitia Wah iya Sesah gitu kan Kayak Kita benar-benar Bikin plan B Yang benar-benar Matang Dan Yang gak terduga Gitu sih Yang bikin Agak ini Soalnya tiba-tiba Ada Peraturan-peraturan Baru Ada mekanisme Baru Kita harus benar-benar Adaptasi Sama Itu Pusing gak Teman-teman Wah Lumayan sih Kadang iya Kadang enggak Tapi ya gitu Ya jalanin aja Misalnya emang Bisa Ya maksudnya Harus bisa gitu lah Maksudnya udah amanah Pasti ada jalan Pasti ada jalan Benar sih ya Pasti ada jalan Gak mungkin gak ada Iya Tetap jalanin aja Anber ini Selaku Ketua pelaksana gak sih Iya Aduh ini Gimana tuh Pusing Pusingnya sih Banyak ya Soalnya Benar-benar harus Apa namanya Rapatnya harus online Gitu kan Terus Apa namanya Sebenarnya juga enak sih Rapat online Tapi kan kebanyakan Anak-anak Ada yang gak punya kota Mungkin Ada yang Gak terjangkau Sama internet Gitu kan ada Itu juga Termasuk Terus abis itu Mekanisme Terus kita harus Kita harus juga Nunggu dari Atas dulu Kan misalnya kita Ada progres nih Progresnya Kadang macet gitu Karena Apa namanya Dari atas Belum ada Kejelasan Misalnya Gimana ini Misalnya dana Kan kita Kita juga Bingung Dananya dipakai apa Itu memang Komponen utama Yang memang Krusial banget Kalau Masalah Dan Kalau dulu kan Enak kan Misalnya Bukan Enak sih Sebenarnya Tahun ini juga Banyak Dananya buat Tidak Tapi Bingungnya Yang buat apa Kalau online Gini Dan memang Masalah komunikasi Gak sih Sebenarnya Yang susah Kan soalnya Komunikasi kan Kadang Orang-orang Atau juga masih lama Jawabannya Kita harus tunggu dari PK2 dulu Kalau misalnya aku kan Kalau misalnya aku kan Harus tunggu dari Mas Yukron Atau Ketua pelaksananya PK2 Itu baru aku bisa Ngajudin ke Anak-anak Itu Cukup susah sih Di Anu Apalagi Buat Buat Bidahnya Anak-anak Benar sih Benar-benar Ya Memang Memang gini sih Semua kondisi itu Memang ada plus minusnya Entah itu offline Ataupun online Kayak gitu Ya tergantung Kita menyikapinya Aja sih Kayak apa Gitu gak Iya Benar-benar Gimana cara kita Jalanin Ketika Yakin dulu Baru Ya betul Yakin Insyaallah Bisa Jadi gak jadi Urusan berat Usaha juga guys Usaha juga Kalau gak ada usaha Sama aja Sama aja Kalau gak usaha Pokoknya Ini jalan dulu aja Kalau menurut aku Jalanin aja Gagal atau gak Urusan belakang Iya betul Pokoknya usaha dulu Sama aja aku Betul bang Siapa lagi ya Apa tuh Kalau Menurut Mbak Video sendiri Apa Gimana tuh Sebenarnya Kita kan Sebagai Misalnya Mungkin nanti Ada mas Mas sebaru Yang bakalan Dengerin Apa sih Mungkin Manfaatnya Manfaatnya Untuk Ngikut Himpunan Tuhan Soalnya kan Gak tau ya Kalau Misalnya dari dulu tuh Aku denger Stigma Himpunan tuh Agak Banyak yang males Banyak yang ini Tapi emang Kenyataan itu Kan dulu kan Apa ini Bukan Ini ya Bukan hasil lagi ya Kalau di bodi kita Banyak yang kan Mif Soalnya Males di KPMTI Gitu-gitu kan Nah Iya bener-bener Gimana nih Menurut Mbak Mif Manfaatnya Biar nanti teman-teman Mabah ini Atau teman-teman yang Mereka 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 Gitu Mungkin bisa Gini sih Kalau aku Pengen Pengen teman-teman itu Sadar Dari diri Teman-teman sendiri Pentingnya Himpunan Untuk teman-teman itu Apa Teman-teman Masih butuh Tidak sama Himpunan Teman-teman Masih Care Tidak sama Himpunan Itu sebenarnya Pertanyaan yang Harus diajukan Ke diri Teman-teman Masing-masing Kayak gitu Ini Aku juga Sebelum 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 pulang Ke himpunan Sebelum pulang Ke rumah Itu juga Tanya Kayak gitu Apa sih pentingnya Buat aku Apa sih manfaatnya Buat aku Kenapa aku harus Peduli sama Himpunan Kenapa aku harus Gabung sama Himpunan Kayak gitu Itu sebenarnya Pertanyaan yang Dulu pernah Aku tanyakan Sama diriku sendiri Dan memang Manfaatnya banyak Setelah aku Masuk Setelah aku Coba gabung Sama teman-teman Himpunan Kayak gitu Dari yang aku Gak kenal Teman-teman Satu angkatan Gitu ya Aku kenal Lewat Himpunan Terus Aku gak kenal Sama cutting Maksudnya Teman seangkatan Aja gak kenal Apalagi Mau kenal Lama cutting Berkat Himpunan Karena memang Di Himpunan Hanya satu Angkatan Doang Kan Ada adik Tingkat Ada kakak Tingkat Yang cutting Jadi satu Kemudian kita Sering sharing Kemudian Cerita Akhirnya Kenal Terus Misalnya Di Himpunan Kalau misalnya Teman-teman Ini Kalau misalnya Ada yang dengerin Dari mahasiswa baru Mungkin teman-teman Itu banyak Yang stigma Kayak Aku dulu SMP SMA Atau SMK Gak pernah Ikut organisasi Malas Ikut organisasi Aku gak ngerti Apa-apa Ada kan Yang kayak gitu Itu pasti ada Ada Pasti ada Nah itu pasti Kayak Yaudah aku Mau apatis aja Mau kuliah Pulang Kuliah pulang Kayak gitu Itu sebenarnya Teman-teman Bisa loh Dimanfaatkan Dengan cara Ikut Himpunan itu Teman-teman Belajar dari Apa lagi Karena sebenarnya Sebenarnya Himpunan itu Gak butuh Maksudnya gini Gak Semuanya Orang itu Ngerti Organisasi Gak semuanya Orang itu Ngerti Kepanitian Itu kayak Apa Birokrasi Kayak Apa Kayak gitu Nah Dari Himpunan Ada Himpunan itu Wabung terkecil Yang ada di Kampus Kewerkerian Kayak gitu Nah Birokrasinya Birokrasinya Dimana Entah itu Mau Berprosesnya Di Fakultas Atau Di Universitas Belajarnya Dari Situ Kayak gitu Terus Lagi Aku Banyak sih Menemui Kayak gini Tiba-tiba Bilang Ke aku Iya Dari Himpunan Aku Ngerasa Aku Sekarang Udah Mulai Bisa Speak Up Loh Udah Mulai Bisa Speaking Loh Kayak gitu Kan Misalnya Tiba-tiba Masuk Departemen Apa Terus Disuruh Jadi Ketua Pelaksana Emang Ketua Pelaksana Bisa Speak Up Kayak gitu Ya Di depan Orang Banyak Dia Tiba-tiba Disuruh Terus Untung Aku Pernah Pengalaman Kayak gitu Jadi Sekarang Agak Santai Nggak Deg-degan Lagi Iya Kalau Misalnya Teman-teman Udah Tanya Kediri Teman-teman Sendiri Apa Manfaatnya Yang Pengen Aku Dapetin Apa Apa Untungnya Buat Aku Itu Silahkan Teman-teman Tanyakan Kediri Teman-teman Sendiri Ketika Teman-teman Nanti Tenggara Silahkan Apa Teman-teman Teman-teman Raih Disitu Tujuan Apa yang Pengen Teman-teman Dapatkan Disitu Silahkan Teman-teman Gali Silahkan Teman-teman Cari Jadi Buat Teman-teman Mahasiswa Mahasiswa Baru 2020 Kalau Misalnya Ngedengerin Ini Atau Teman-teman 2019 2018 Yang Melanjutkan Escavet Di Himpunan Kayak Gitu Ayo Mulai Dari Sekarang Teman-teman Silahkan Tanya Kediri Teman-teman Sendiri Kenapa Saya Harus Butuh Kehimpunan Apa Manfaat Himpunan Untuk Aku Kenapa Aku Harus Peduli Sama Himpunan Silahkan Ditanyakan Itu Kalau Misalnya Teman-teman Sudah Punya Jawabannya Silahkan Teman-teman Lakukan Jawabannya Itu Bagus Iya Sih Ander Jangan lupa Aku Tunggu Ander Sama Sama El Sama Iya Adik-adiknya Dibagi Ilmunya Karena Aku Kan Udah Tua Ya Guys Tua Bukan Tua Mas Muda Tapi Semesternya Udah Tua Guys Nah Iya Orangnya Masih Muda Si Semesternya Masih Tua Iya Pasti Tua Iya Sebenarnya Kalau Dari Aku Sendiri Manfaatnya Lumayan Soalnya Aku Sebenarnya Dulu Bingung Mau Ikut Pas Mas Masuk Kuliah Tapi Entah Kenapa Tiba-tiba Coba Coba deh Keimbunan Soalnya Dulu Pas Staff Muda Masih Ragu-ragu Soalnya Masih Pas Baru Jadi Master Aktif Coba deh Mungkin Bisa Nambah Apa-apa Di Rumah Sendiri Dulu Biar Ilmunya Dapet Nanti Mungkin Kalau Misalnya Bisa Kedepan Lebih Enak Tapi Masanya Banyak Misalnya Aku Tiba-tiba Jadi Ketua Pelaksana Gini Kan Makin Banyak Ilmu Makin Banyak Pengalamannya Harus Diuji Kesabarannya Diuji Otaknya Abis itu Belajar Cara Memahamin Orang Lain Cara Cara Menit Seorang Banyak Stafnya Banyak Baru Pertama Kali Jadi Ketua Ketua Pelaksana Jadi Banyak Belajar Sebenarnya Belajarnya Juga Dimantu Sama Kadep-kadep Yang paling Baik Paling Mantus Ya Betul Siapa Ya Bukan Mbak Olive Tersayang Aduh Gimana Pak Olive Mokok Pak Olive Dengerin Ini Podcast Pasti Dengerin Mungkin Masa Cokor Anak-anaknya Gak Didengerin Kalau Dari Mas Sajid Gimana Mas Mungkin Bisa Apa Yang Terasakan Setelah Minggu Di Impunan Gimana Gimana Ya Gitu Sih Di Impunan Itu Belajar Banyak Kerjasama Antara Yang Biasanya Jarang Komunikasi Jadi Lebih Sering Komunikasi Nah Betul Terus Mana Gitu Ya Gitu Ya Kerasa Banyak Manfaatnya Ini Guna Mungkin sekarang kan lagi pandemi gitu ya Kita nggak tahu gitu ya Pandemi ini berakhirnya kapan Ada yang bilang tahun depan udah selesai Ada yang bilang sebulan lagi atau kayak apa Tapi kan kita nggak tahu ya sebenarnya pandemi ini selesai kapan Nah kalau memang nggak selesai-selesai kan memang pengaruhnya banyak banget Bukan hanya di organisasi Tapi di pendidikan juga sebenarnya Kuliahnya teman-teman Dalam segala bidang kayak gitu Kalau misalnya di Indonesia lebih kecil ke himpunan kita sendiri Di PTI sendiri gitu Harapannya semoga pandemi ini memang Kalau misalnya memang buruknya gitu ya Pandemi ini memang belum bisa berakhir gitu ya Sampai periode depan Harapannya adalah untuk teman-teman generasi yang dibawahnya aku ini Di bawahnya 2017 sini Nggak pudar gitu semangatnya untuk meneruskan himpunan Dalam kondisi apapun Karena memang kondisinya kayak gini Kita nggak bisa nyariin siapapun kayak gitu ya Dan mungkin kitanya yang harus bisa Apa ya Harus bisa punya cara sendiri gitu Untuk tetap terus maju Untuk tetap terus mempertahankan apa yang udah kita perjuangkan selama ini Jadi teman-teman Himpunan Emang kalau aku dengar ceritanya gitu ya Karena emang aku nggak melakukan pada saat itu Aku hanya dengar ceritanya Himpunan itu dibentuk itu Ngan susah payah Dengan perjuangan dari kakak-kakak tingkat kita yang dulu Kayak gitu Nah ketika tiba-tiba kalau misalnya himpunan harus dihentikan Karena memang ngomongnya karena nggak ada Harusnya karena pandemi dan lain sebagainya Sebenarnya itu bukan jadi alasan kayak gitu Kuliah aja masih tetap jalan Kenapa himpunan nggak bisa jalan kayak gitu Mungkin memang euforianya beda Tapi aku yakin Teman-teman generasi Pasti punya seribu cara lebih Di depan daripada aku dan teman-teman Yang sekarang Sudah mau lancer ini Gitu sih harapannya Teman-teman bisa melanjutkan estafet Himpunan Kayak gitu Tanpa Tanpa ada embel-embel Nggak mau ah Pandemi Nggak mau ah Ngapain sih nanti Iya sih Bisa memberikan manfaat Ke orang banyak Terutama kepada teman-teman di PTI Padahal kondisi yang saat ini Amin Amin Ya semoga aja Dan mungkin Dan mungkin ini sih Kalau harapan untuk jangka pendeknya ini Mungkin ini aja ya Proker-proker yang memang sedang dijalankan Semoga Berjalan dengan lancar Entah itu ada ospek Amin Amin Ini kapalnya aminnya paling ini ya Paling terasnya Ya jadi pokoknya Pokok-proker yang sekarang memang sedang berjalan Semoga dilancarkan Meskipun dalam kondisi kayak gini Tidak menyuruhkan teman-teman Panitia gitu semangatnya Iya Jadi tetap barah semangatnya di tengah Kondisi yang kayak gini Semangat teman-teman Semangat Ander Semangat Aji Semangat Elsa Dan teman-teman semuanya Aduh Kata-katanya sangat Memotivasi sekali Kayak gitu ya Apa sih Ya bagus sih Kata-katanya Mbak Ini juga Ya semoga Nanti buat Periode-periode ke depannya Bakal lebih baik lagi Bakal Amin Apa namanya Tambah Proker-proker yang semakin keren Amin 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 Karena itu adalah Satu tingkat keberhasilan Di periode ini Kalau misalnya periode depan Itu bisa lebih baik Kayak gitu Wah iya sih Bener-bener Bener-bener Bener itu aja ya Kalau misalnya Tentang Apa namanya Tentang podcast-podcast Buat hari ini Tadi juga Pesan-pesan Dari Mbak Fitri Juga sudah disampaikan Di harapan-harapannya juga Di selasalah Harapan-harapan Buat Simpunan ke depannya Sebelum kita Akhir di podcast ini Mungkin kita Bisa beri selamat ya Buat Program studi kita Oh iya Oh iya Dapat Haritasi A Alhamdulillah Yeay Iya ya Hari ini Ini ya Tepat kita Buat podcast ini Iya Tepat sekali Dinyatakan gitu ya Iya Dapat Alhamdulillah banget Dari Akreditasi Wah Iya loh Aku juga Kalau misalnya Teman-teman yang Ikut berkontribusi Di akreditasi Ini pasti Semuanya berkontribusi Mungkin Lebih Berkontribusinya Efortnya itu aku Aku ucapin terima kasih Terima kasih Terima kasih Begitu dari teman-teman Himpunan Ataupun Himpunan Ada yang dari Wali murid Eh wali murid Apa sih namanya Iya orang tua ya Orang tua Sama dosen-dosen yang ada di PTI Wah Sumpah Iya Itu Keren banget Efortnya Mereka untuk bisa Jadi A Emang Emang Sangat-sangat Kaget Jadi A Kekira Kekira ini Bakal jadi B Ternyata jadi A Langsung A ya Dari C Langsung A Kalau gini Semesta Semesta retua nih Semangat untuk Semangat Semangat Nanti para Mahasiswa baru juga Semangat Nanti Untuk Iya Makanya Jadi Hadiah juga Untuk Masih Iya Saya juga Berterima kasih Buat Mas-mas Mbak-mbak Mungkin nanti Ada yang dengerin Podcast ini Yang udah berkontribusi Di akreditasi Kemarin Yang bisa bikin Prodi kita Ke Akreditasi A Iya Iya Betul Senang Sekali Rasanya Sama Masih Taman Mas Haji Mungkin Dari aku Udah sih Oke Oke Mbak Mbak Fitri Mau Ada pesan Mbak Fitri Mungkin ada Pesan-pesan terakhir Sebelum kita Akhir ini Apa ya Pesan terakhirnya Mungkin Ini aja ya Terima kasih Teman-teman Yang nantinya Udah dengerin Podcast ini Entah ini Podcastnya Bermanfaat Atau enggak Gitu ya Omonganku Jawabanku Itu tadi Semoga Menghibur Gitu aja ya Kalau misalnya Ya misalnya Kalau enggak ada manfaatnya Mungkin manfaatnya Menghibur Gitu doang Iya Yang tenat nih Karena dirim aja Kayak gitu Mungkin Dengan podcast ini Gitu ya Sedikit punya Inilah Ada yang didengerin Gitu ya Oh Cangknya Fitri Kayak gitu Mungkin kayak gitu Dan teman-teman semuanya Khususnya teman-teman Dari PTI Jangan kesehatan Dimanapun kalian berada Kayak gitu Karena memang Kita enggak tahu ya Namanya kesehatan orang Kayak gitu Iya Stay healthy Stay safe Dimanapun kalian berada Oke Terima kasih Mbak Fitri Atas pesen-pesennya Terima kasih Terima kasih Terima kasih buat Mas Aji juga Udah mau Memangin Podcast pada malam hari ini Terus Terima kasih Terima kasih buat teman-teman Yang udah mau dengerin Podcast ini Sampai selesai Mungkin nih Kalau ada yang dengerin Sampai selesai Terima kasih banget Terima kasih banget Mohon maaf Kalau misalnya Apa Aku Kurang Talkative orangnya Mohon maaf Kalau misalnya Audio juga jelek Soalnya emang Kita lagi Online kan Jadi Enggak semua orang punya Equipment yang Membuni Buat Betul Mohon maaf Kalau misalnya Kualitasnya agak kurang Teman-teman Terima kasih Mbak Fitri Buat kesempatannya Pada malam hari ini Sama-sama Terima kasih juga Karena sudah diberikan Kesempatan Untuk bisa Berbincang-bincang Di podcastnya Ini ya PTI Ya Oke Iya Mbak Tadi Terus Saya selaku host Juga In Semoga Teman-teman Yang dengerin Sehat selalu Jangan Jangan lupa Di rumah aja Dan Semangat Buat Space terdepan Karena Habis ini Kita mau KRS Semangat ya Nanti Jangan lupa Tumpah ini Jam 12 malam Jam 12 malam Semangat Oke Ya udah Saya tutup aja Terima kasih teman-teman Sudah mau dengerin Saya Ander Selaku host Dan Mas Dan saya Aji Terima kasih Terima kasih Kami Berdiga Atau tempat Pamit undur diri Mohon maaf Bila ada salah kata Atau yang tidak berkenan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman 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 Terima kasih.